Sementara polisi menduga ada tindak pidana dalam kasus limba radioaktif jenis Cesium 137 di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan, Banten. Untuk memudahkan penyidikan, Polda Metro Jaya menyerahkan kasus paparan zat radioaktif ke Polres Tangerang Selatan. Polisi masih mengusut dugaan tindak pidana dalam kasus paparan radioaktif di Tangerang Selatan. Keberadaan zat radioaktif di Perumahan Batan Indah dinilai tidak lazim, lantaran wilayah tersebut jauh dari tempat pembuangan limbah radioaktif. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kompas Polius Riyudus mengatakan saat ini pengusutan kasus paparan radioaktif di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan, diserahkan ke Polres Tangerang Selatan. Pelimpahan pengusutan kasus dari Polda Metro Jaya ke Polres Tangerang Selatan untuk memudahkan koordinasi yang ada antara Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Batan dengan pihak kepolisian. Ke Polres Tangerang Selatan, dari bagi-bagi tugas. Tapi udah koordinasi sampai Kapolda? Iya memang betul, tapi saya serahkan satu pindu ke wujudannya. Pekan lalu, Batan menemukan adanya peningkatan paparan zat radioaktif Cesium 137 di Perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan. Saat ini petugas gabungan telah membersihkan lokasi yang terpapar zat radioaktif. Sebastian Dimas, JawaPosTV Sampai jumpa di video selanjutnya.